Maraknya kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi tengah membuat aparat kepolisian mengambil alternatif baru. Dalam hal ini, wakab Polresta Jambi mengimpau kepada masyarakat agar segera melapor kepada pihak kepolisian, khususnya kepada satres narkoba Polresta Jambi, apabila mengetahui adanya indikasi kasus peredaran narkoba yang terjadi di kota Jambi. Maraknya kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi tengah membuat aparat kepolisian mengambil alternatif baru. Alternatif tersebut yakni meminta kepada masyarakat agar dapat berperan aktif memberikan informasi dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut. Wakab Polresta Jambi AKBP Rulian Dijunianto mengimpau kepada masyarakat agar segera melapor kepada pihak kepolisian, khususnya kepada satres narkoba Polresta Jambi apabila mengetahui adanya indikasi kasus peredaran narkoba. Rulian juga mengatakan apabila pihaknya menerima informasi atau bahan data terkait narkoba, pihak kepolisian akan segera melakukan tindakan penangkapan kepada para pengedar narkoba tersebut. Menurutnya, kasus narkoba tidak hanya menjadi tugas kepolisian, namun merupakan tugas bersama dalam membahas minyak. Rulian menambahkan dalam menciptakan lingkungan yang aman serta bersih dari narkoba, diperlukan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, serta masyarakat untuk saling mengisi dalam memusnahkan dan membasmi peredar narkoba di daerah tersebut. Mengungkap sebanyak mungkin supaya di Mila Kota Jambi ini benar-benar bersih, tapi kita berupaya, namanya upaya ya kita tetap jalankan, harus dengan semangat dan didukung oleh rekan-rekan. Apabila ada informasi sekecil apapun tentang adanya peredaran narkoba, silakan menginformasikan kepada jajaran kami, khususnya kepada Satres Narkoba Polis Tadjana.